Masih bersama saya Niken Pratiwi di seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa pimpinan dan anggota Pansu 1 DPRD Provinsi Jawa Barat melakukan kunjungan kerja ke PT. Marga Sarana Jabar, Kabupaten Bogor. Terkait pemantauan pembangunan jalan tol Bogor Ring Road. Jalan tol sepanjang 11 km tersebut melingkari kota Bogor, menghubungkan Sentul Selatan, hingga Simpang Salabelenda, Kabupaten Bogor. Pembangunan tersebut diharapkan dapat meningkatkan perekonomian Jawa Barat. Pemirsa pimpinan dan anggota Pansu 1 DPRD Provinsi Jawa Barat melakukan kunjungan kerja ke PT. Marga Sarana Jabar, Kabupaten Bogor. Dan kunjungan dalam rangka pembahasan laporan pertanggung jawaban atau LKPJ Kubernur Jawa Barat tahun anggaran 2018. PT. Marga Sarana Jabar merupakan anak perusahaan dari PT. Jasa Sarana yang pada saat ini tengah menyelesaikan proyek tol Bogor Outer Ring Road, jalan tol sepanjang 11 km yang melingkari kota Bogor, menghubungkan Sentul Selatan, hingga Simpang Salabenda di Kabupaten Bogor. Proyek tol Bogor Outer Ring Road saat ini tengah memasuki pembangunan seksi ketiga yang meliputi ruas Simpang Yasmin Semplak sepanjang 3,50 km. Untuk itu, Direktur Utama PT. Jasa Sarana, Dia Wahyu Sari, mengatakan proyek Bogor Outer Ring Road masih terus membutuhkan dukungan pendanaan dari pemerintah. Dia juga berharap progres pembangunan yang sudah sejauh ini digarap oleh PT. Jasa Sarana bersama stakeholder bisa senantiasa didukung oleh DPRD Provinsi Jawa Barat. Dan ini juga masih membutuhkan dukungan pendanaan dari sisi ikuti. Mudah-mudahan dengan progres yang sudah dipaparkan oleh kami dapat didukung ke depan oleh pemerintah Jawa Barat untuk setoran modal dan juga untuk membangun jalan tol-jalan tol di Jawa Barat. Sementara itu, pimpinan Paso 1 DPRD Provinsi Jawa Barat, Imam Budi Hartono, mengatakan pembangunan proyek tol Bogor Outer Ring Road harus ada pengawasan dari DPRD serta kerjasama yang baik dengan stakeholder terkait. Karena proyek tol Bogor Outer Ring Road bisa membangkitkan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat. Imam juga mengatakan segala sesuatu harus diperhatikan seperti perencanaan serta implementasi di lapangan. Imam juga meminta adanya peran aktif dari kepala daerah setempat agar pembangunan bisa terasa manfaatnya oleh masyarakat. Oh ya jelas dengan terbangunnya Bogor Outer Ring Road ini sepertinya perekonomian di wilayah Bogor, Depok mungkin akan berkembang secara sangat pesat ya. Maka nanti perencanaannya harus lebih bagus nih di tindak lanjuti oleh kota Bogor maupun kota Depok ya karena akan berkembang lebih pesat lagi. Kumas DPR Repubisi Jawa Barat melaporkan.